Intro Nama selebgram Dinda Safai turut jadi sorotan setelah viralnya kasus penganiayaan anak HKBP Aci Rudin, Aditya Hasibuan, berhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiro. Usut punya usut, Dinda merupakan kakak kandung Ken Admiro yang tak jadi korban penganiayaan. Dinda Safai berusaha mati-matian dalam mencari keadilan untuk adiknya. Dia mengaku tak mampu menahan tangis setelah melihat kondisi adiknya dianiayaan. Lantas siapa sebenarnya sosok kakak dari Ken Admiro ini? Berikut profil Dinda Safai yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Dinda Safayana atau yang lebih dikenal dengan nama Dinda Safai adalah seorang selebgram dan youtuber asal Medan, Sumatera Utara. Dinda diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 9 April tahun 2000. Dinda Safai memulai karirnya di dunia konten pada 2014. Dinda merintis karir selebgram dan influencer dengan membuat konten bermanfaat seputar kecantikan, DIA, hingga travel. Sukses sebagai selebgram, Dinda Safai melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Dinda mendirikan hotel bernama The Suites Hotel serta usaha di bidang kecantikan yang diberi nama Beauty by Desk. Keberhasilannya menjadi seorang selebgram membuat dia suka mengkoleksi barang-barang mahal. Tak heran di media sosialnya dia suka memperlihatkan gaya mewahnya. Perempuan 23 tahun ini memiliki koleksi tas branded hingga mobil sport Mercy. Dinda Safai pernah tersandung kontroversi akibat konten yang dibuatnya semasa pandemi COVID-19. Saat itu dia membuat konten DIY Hand Sanitizer yang ternyata tidak sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dinda mencampurkan alkohol 96% dan gel aloe vera tanpa anturan yang jelas. Tak hanya itu, dia juga dikritik karena mencampur cairan antiseptik ke humidifier dan menyentuh wajahnya dengan tangan yang mengenakan handscun. Dinda Safai jadi sorotan usai kasus penganiayaan yang dilakukan anak seorang perwira polda sumut, Aditya Hasibuan terhadap adiknya mencuat ke permukaan. Korban yang bernama Ken Admiral adalah adiknya. Itu dia profil dan biodata Dinda Safai, selebgram sekaligus kakak dari korban penganiayaan, anak AKBP Aci Rudin, Aditya Hasibuan.